Hai ini jadinya ya sobat agar semuanya nasi yang tadi pakai teflon sudah jadi masih ada kita akan membuat nasi ungu biru nasi ungu biru ini beras sudah dicuci ya dan kita masukkan ini satu lembar tapi dipotong jadi dua ya daun pandan lalu ini tadi sudah direndam bunga telang jadi kembang telang ini tadi sudah direndam pakai air panas ya sekarang sudah ungu lalu tuangkan satu bungkus santan satunya yang praktis ya jadi pakai santan instan ini kebetulan ini berasnya dua liter full ya nanti tinggal kita kasih bumbu mau kasih minimal garam sudah oke sih mantap untuk lebih segar lagi warnanya mungkin tadi nanti bukan tadi ya nanti bisa ditambah lagi sedikit warna warna makanan jadi kalau nasi kuning sudah biasa nasi Oh iya ini pakai garam bunga telang ini seperti ini nanti nanti biasanya warnanya agak pucat jadi kalau pengen lebih segar lagi nanti kalau hanya bunga telang ini seperti ini nanti biasanya warnanya agak pucat jadi kalau pengen lebih lebih segar lagi kelihatannya nanti bisa pakai tambahan warna nanti airnya disesuaikan biasanya satu buku jari ya satu buku jari di atas beras ini kebetulan ini sebatekar semuanya kita bikin nasi ungu ini nanti ada temannya juga ya jadi di video selanjutnya mungkin bisa kita lihat di dalam rangka ulang tahun si kakak yang gede ini diaduk dulu jangan lupa biar garam santan tercampur dan juga warna ungunya ya ungu biru oke kita pakai warna yang biru dari cap kupu-kupu nanti tinggal beberapa tetes aja kira-kira lima tetesnya masih biru ungu ungu biru air ya kira-kira satu buku Raya cukupin itu selera ya nanti kalau pengen nanti hasilnya warnanya memang menyala birunya menyala berarti memang harus tambah lagi pewarnanya ini Insya Allah aman ya pewarna cap kupu-kupu ini untuk makanan misalnya ketuk kue juga di kasih minyak secukupnya ya kira-kira satu sendok agar lebih sedap walaupun sebetulnya nanti juga dari santan pasti ada minyaknya ya biasa seperti ini sudah guli kasih lagi kebetulan kita ini sebagai semuanya instan ya jadi pakai teflon kita pakai rice cooker dan sukernya itu pakai SPC Smart pressure cooker dari Vienta nanti tinggal pecat-pecat-pecat kita letakkan ya teflonnya di rice cooker kita nyalakan tinggal sekarang setting menu menunya itu ke nomor terakhir rice ya kemudian kita pilih yang normal tender atau stop sama saja 7 menit nanti kelah di sini sudah muncul ya tanda angka 10 angka 7 sorry ya angka 7 nanti berarti dari situ hitungan 7 menitnya jadi sedang proses mesinnya ini ya harus terlalu kira-kira tadi 15 menit ya sekarang sudah muncul P07 berarti dari sini kita tinggal menghitung 7 menit nanti setelah 7 menit kita baru tekan tombol merahnya ini ya tuh nanti muncul asapnya oh kok asap uap oke nah ini tombol ini tanda yang floating ini yang merah ada menandakan bahwa sudah ada tekanan di dalamnya ini kiri dari Smart pressure cooker sudah muncul BB dan sebetulnya tadi ada bunyi beep ya tiga kali tip 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 ini menandakan bahwa nasi sudah matang dan kita siap untuk menekan tombol merah ini ya nanti uapnya akan keluar Oke kita lihat bismillahirrohmanirrohim kita lihat bismillahirrohmanirrohim lalari sampai kaget wanginya hmm ini wang santan wangi daun pandang juga wii oke oke ini wanginya wangi kalau kita bikin lemper ini bebe ini berarti kita posisinya adalah hangatan ya, hangatan sipuan bebe didiangka sampai selesai, sampai tidak ada lagi uap dan kemudian si clothingnya ini yang merah ini turun itu berarti menandakan sudah tidak ada uap lagi di dalam lama juga ya, lebih dari satu menit ini banyak ya, dua liter sudah mulai melirih ada intruder datang nah sekali lagi selesai ini ya, kita tunggu floatingnya turun dulu hei, hei, hei set sudah turun kan kita lihat ya bismillahirrahmanirrahim wah nasinya biru unuk enggak terlalu penuh penuh mantap ini dia hasilnya nanti kita tinggal bikin menjadi bentuk tumpang oke mantap ini jadinya ya sobat tegar semuanya nasi yang tadi pakai teflon tuh tuh sudah jadi masih ada uap ini ya ini yang 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 y yang